Oke, nama saya Arling Gaharinugroho, saya seorang penulis lepas. Saat ini sedang terlibat bersama Ruangmes 56 dan Sudutkantin.com. Di program Revolar ini saya mengerjakan sebuah riset tentang berangkatnya dari studio foto di era 97-98 di Yogyakarta. Kemudian dalam perjalanannya saya menemukan satu bahan yang menarik untuk saya kulik, yaitu tentang bagaimana cetak foto kilat di jalan Colombo yang kemudian berubah jadi jalan Moses Gatot Kaca di daerah Kejayan, itu pernah punya sejarah tentang praktik produksi cetak foto. Kemudian mengapa itu penting untuk, mengapa kemudian itu saya kulik adalah karena sepertinya itu cukup punya cerita tentang bagaimana membicarakan praktik foto di era 90-an. Dalam sangkut-sangkutnya dengan era 97-98, posisi mereka, kios-kios foto kilat itu di sepanjang jalan Moses, ternyata juga cukup bersinggungan dengan peristiwa demonstrasi gejayan yang tidak terlalu banyak tapi cukup menjadi salah satu perekam sejarah yang kemudian juga punya pengaruh yang signifikan ketika mereka harus menutup diri dari atau menjaga jarak dari aksi tersebut. Lalu tidak cuma sampai di situ tapi kemudian membaca bagaimana ternyata studio foto itu di kemudian hari harus berubah menjadi unit usaha yang lain. Ternyata ada satu atau dua permasalahan yang dialami oleh para pemilik kios, yaitu waktu itu pemilik kios cetak foto kilat, mengalami beberapa kendala yang ternyata memaksa mereka untuk mengikuti zaman dan meninggalkan proses cetak afdruk kemudian beralih menjadi kios stempel kilat. Dan itu cukup penting sih di era itu. Begitu.